Badai Laut Selatan Jilid 14 Karena sikapnya halus dan biar suaranya kasar keras akan tetapi menyenangkan, sekaligus timbul rasa percaya dan suka di hati Endang Pati Broto terhadap kakek ini. Namaku Endang Pati Broto, Ayang, hahaha. Memang aku patut menjadi ayangmu. Endang Pati Broto, Cah Ayu, anak cantik, tandangmu, sepak terjamu, seperti perilautan saja tadi. Hahaha. Kau anak siapa, Cah Ayu melihat kakek ini sikapnya ramah dan lucu, tertawa-tawa dan kasar, timbul keberanian hati Endang untuk main-main pula. Kakeknya, Bagawan Rukmo Seto sudah berkali-kali memberi nasihat bahwa pada waktu itu kerajaan sedang kacau balau, orang-orang sakti saling bermusuhan sehingga lebih baik tidak memperkenalkan nama orang-orang tua kepada orang lain agar tidak menemui bencana. Siapa tahu kakek yang arnat sakti dan pandai berjalan di atas air ini juga musuh ayangnya, atau musuh ibunya. Maka ia menjawab sambil main-main, aku anak Ratu Laut Kidul, ayang ha? Hahaha, pantas, pantas. Kau memang pantas menjadi putri Ratu Laut Kidul dan lebih patut lagi menjadi murid di Biyo Mamangkoro. Hahaha siapakah itu di Biyo Mamangkoro? Ayang belum pernah Endang mendengar seorang berjuluk di Biyo yang artinya seperti Dewa. Hahaha, siapa lagi kalau bukan ayangmu ini, Cahayu. Tulang-tulangmu amat baik, bentuk kepalamu pilihan, sukar mencari keduanya di dunia ini. Mau engkau Min jadi muridku, Cahayu Endang Pati Brotoni Mangse menjak kecil suka sekali Mi M pelajari ilmu dan ia yakin bahwa kakek yang menggendongnya sambil berlari di atas lautan ini sudah pasti Mi miliki kesaktian yang lebih ibunya maupun ayangnya. Maka ia senang sekali dan menjawab tanpa ragu-ragu lagi, aku mau, ayang. Aku mau hahaha, bagus. Sepuluh tahun lagi, engkau menjadi orang yang paling sakti di dunia ini. Kakek aneh itu terus tertawa berkakakan dan pada saat itu ia telah tiba di tepi pantai Pulau Sempu. Dengan gerakan seperti seekor burung camar raksasa Mi layang, tubuhnya melompat ke atas pasir dan ia menurunkan Endang Pati Broto. Sekarang tampaklah oleh anak itu bahwa kaki kakek itu ternyata Mi makai mancung, kelopak menggar kelapa, yang bentuknya seperti perahu. Dua buah mancung itu diikatkan di bawah kaki sehingga dua kaki kakek itu seakan-akan berdiri di atas perahu-perahu kecil dan angin laut menggerakkan jubahnya yang dikembangkan di kanan kin tubuhnya seperti layar. Sungguh pun angin yang mendorong jubahnya dan kedua buah kelopak manggar, bunga kelapa, itu yang menahan tubuhnya. Namun kalau tidak seorang yang Mi miliki ilmu kepandayan luar biasa takkan mungkin dapat melakukan penyeberangan seperti itu. Dapat berdiri tanpa tenggelam hanya dengan bantuan mancung kelapa di atas air ini saja sudah Mi butuhkan Aji Mair ingankan tubuh yang hebat, belum laki diingat betap air di laut bergelombang dan bahayanya ikan-ikan besar yang dapat menyerang kaki setelah Mi buang dua buah mancung kelapa dari kakinya yang telanjang, kakek itu menggandeng tangan endang diajak berjalan ke dalam pulau. Mari nonton keramaian, cahayu. Mari nonton pertunjukan bagus katanya dan endang hanya menurut saja karena anak ini merasa yakin bahwa di samping kakek ini, ia akan aman. Sementara itu, di tengah pulau sempu terjadi pulau hal-hal luar biasa. Ketika endang pati Broto dan Joko Wandiro berlari pergi setelah menerima bagian pusaka Mataram untuk Mi lakukan perintahnya menyembunyikan pusaka masing-masing, bagawan Rukmo Seto atau Resi Bargowo duduk bersilah di depan pondoknya, bersilah di atas batu hitam bundar sambil Mi ngeningkan cipta. Sebagai seorang berilmu dan seorang pertapa, perasaan kakek ini sudah peka dan halus sekali sehingga getaran-getaran aneh yang terasa olehnya di saat itu seperti Mi mbisikan kepadanya bahwa ia menghadapi hal-hal yang hebat. Namun dengan tenang ia sengaja bersilah di depan pondoknya, menanti datangnya hal-hal itu sambil Mi mpertebal penyerahan diri kepada Hiam Murbeng Dumadi. Tak lama kemudian tubuh bagawan Rukmo Seto tampak menggigil dan menggetar. Beberapa lama tubuhnya gemetar keras, akhirnya tenang kembali dan ia menarik napas panjang sambil Mi mbuka mata, menengadah ke langit sambil mengeluh, ia jagat Dewa Batara. Terserah kehendak yang widi, hamba tidak kuasa apa-apa kakek yang awas peninggal ini seperti telah mendapat Sasmito dari alam get bahwa yang akan datang menimpanya bukanlah hal yang biasa. Dan ia menyerah, herne nyerah bulat-bulat kepada kehendak Tuhan Bagawan Rukmo Seto turun dari atas batu, lalu Mi masuki pondoknya, membiarkan pintu pondok terbuka. Tidak lama kemudian, dari pondok yang sunyi itu keluarlah asap tipis yang harum. Juga dari dua buah lubang jendela di kanan-kiri pondok, asap tipis itu keluar perlahan Mi mbawa ganda harum dupa cendana. Makin sunyi keadaan sekeliling tempat itu. Tidak ada suara lain kecuali debur ombak mimicah di pantai pasir. Sebuah perahu layar besar mendekati pantai sempu dari selatan. Kemudian berlompatan keluar enam bayangan orang dengan gerakan yang luar biasa. Perahu itu tidak menempel di darat, masih beberapa meter jauhnya, namun enam orang itu dapat melompat ke darat dengan gerakan ringan. Hal ini menandakan bahwa mereka bukanlah orang sembarangan. Ketika naem orang itu Mi lompat ke darat, di atas perahu layar masih terdapat banyak anak buah perahu yang terdiri dari orang-orang tinggi besar, berpakaian seragam dan dipimpin oleh seorang yang berpakaian senopati kerajaan. Bendera di tiang layar membuktikan bahwa perahu ini bukanlah perahu pedagang atau nelayan, melainkan perahu milik seorang pembesar tinggi, hal ini memang benar karena sesungguhnya perahu layar itu milik pangeran muda, putra Seng Prabu Wair Langga. Enam orang itu adalah tokoh-tokoh yang sudah kita kenal baik. Mereka bukan lain adalah Cekal Aksomolo, Kiwarok Gendroyono, Ki Krendoyakso, Ninogogini, Nidurgogini, dan Joko Wanengpati. Seperti kita ketahui, mereka ini adalah orang-orang yang bersekutu dengan Adipati Joyo Wiseso di Kadipatan Selopenangkep. Sudah jelas bahwa Adipati ini berniat Mi berontak terhadap Kahuripan, namun karena maklum akan hebatnya kekuasaan kerajaan itu maka usaha pemberontakan Mirka hanya terbatas pada Mi buat kekacauan-kekacauan belaka. Kemudian terjadilah perebutan kekuasaan di Kahuripan setelah Seng Prabu Wair Langga mengundurkan diri dari istana untuk bertapa menjadi pendeta. Kesempatan baik ini dipergunakanlah oleh para pemberontak ini untuk memilih sekutu dan tak lama kemudian, mereka ini telah diterima menjatik kaki tangan atau sekutu pangeran muda. Telah kita ketahui bahwa sesungguhnya yang menjadi pencuri pusaka keraton yang hilang, yaitu patung kencana Batara Wisnu, bukan lain adalah Joko Wanengpati sendiri. Akan tetapi kemudian di lareng Gunung Lawu, Joko Wanengpati kehilangan pusaka itu yang terampas oleh seorang kakek berkedok Joko Wanengpati yang amat cerdik itu akhirnya dapat menduga dari gerakan-gerakan kakek berkedok tadi yang tidak banyak bedanya dengan gerakannya sendiri, bahwa kakek berkedok itu tentulah resi Bargowo. Maklum bahwa dia sendiri, seorang diri, takkan mungkin dapat menangkan resi Bargowo atau merempas kembali patung pusaka, maka ia lalu memberitahukan semua sekutunya bahwa ia telah melihat paman gurunya itu membawa patung pusaka akan tetapi tidak berani merempasnya. Berita ini menggemparkan para tokoh yang menjadi sekutunya dan mulailah mereka mencari tempat sembunyi resi Bargowo. Namun Asia siap belaka. Sampai, tiba saatnya ia menjatik kaki tangan pangeran muda, usaha mereka mencari resi Bargowo tetap inihil. Akan tetap setelah mereka menjadi kaki tangan pangeran muda, usaha mereka mencari resi Bargowo diperhebat, metu-metu diselar luas, bahkan pulau-pulau kosong, mereka selidiki. Akhirnya metu-metu mereka mengirim berita bahwa di pulau sempu tinggal seorang kakek yang bertapa seorang diri yang diduga adalah resi Bargowo yang mereka cari-cari. Mendengar berita ini, segera mereka melaporkan kepada pangeran muda yang amat ingin mendapatkan pusaka yang hilang karena pusaka itu dapat menjadi lambang tegangan seorang raja. Di perintahnya tokoh-tokoh sakti itu untuk menyerbu pulau sempu, dan untuk keperluan penyeberangan dipergunakan perahu layar milik pangeran muda sendiri. Sebelum perahu layar besar itu menyeberang, lebih dulu mereka mengirim dua orang metu-metu menyeberang dengan perahu kecil. Namun sungguh sial nasib dua orang metu-metu itu karena mereka kebetulan bertemu dengan endang pati broto dan tewas oleh anak perempuan itu. Demikianlah, enam orang sakti yang kini bekerja sebagai anak buah atau kaki tangan pangeran muda itu kini berjalan memasuki pulau, menuju ke pondok yang sunyi. Sementara itu, di sebelah barat pulau sempu, sebuah perahu hitam kecil bergerak mendekati pantai. Seorang laki-laki tua tinggi kurus Mi lompat dengan sigapnya ke pantai, Mi megang ujung perahunya dan sekali sendal, tarik tiba-tiba, perahunya terlempar ke pantai. Kemudian ia berindap-indap Mi masuki pulau, matanya Mi mandang ke kanan-kiri seperti sikap seorang maling. Tangan kanannya merabah-rabah gagang golok yang tergantung di pinggang, agaknya siap menghadapi bahaya setiap saatlah tidak berani berjalan di tempat terbuka, melainkan lari dari batu ke batu, dari pohon ke pohon sambil bersembunyi. Siapakah kakek kai ini? Melihat gerak-geriknya yang cekatan dan sepasang golok yang tergantung di pinggang, ia mudah dikenal. Bukan lain adalah Kita Joranu, kakek pertapa di Danau Sarangan, ahli bermain golok. Seperti telah kita ketahui, tadinya Kita Joranu juga termasuk anggota persekutuan pemberontak, karena ia terbawa oleh Kiwarok Gendroyono yang menjatih sahabatnya. Akan tetapi kakek asing ini lebih terdorong oleh watak petualangannya sebagai seorang ahli silap daripada dorongan ambisi kedudukan. Oleh karena itu, dalam pertandingan mei lawan Ki Patih Narotama, ia tidak mau melakukan pengeroyokan sehingga ia dianggap pengkhianat dan semenjak itu ia malah deimusuhi dan terpaksa menjauhkan diri dari persekutuan yang membantu Adipati Joyo Wiseso. Telah lama Kita Joranu melakukan perantauan setelah ia sembuh dari lukanya karena senjata rahasia ganitri yang dilepas oleh cekal aksomolo. Kakek ini merantau dalam usahanya mencari Joko Wandiro yang dianggap telah mi lepas budi dan menolong nyawanya ketika ia hampir tewas oleh cekal aksomolo. Usahanya mencari Joko Wandiro inilah yang mi buat ia sampai di pantai laut selatan dan tanpa disengaja ia melihat rombongan cekal aksomolo yang menyeberang ke pulau dengan sebuah perahu layar besarlah menjatik curiga, lalu diam-diam dari pantai lain ia menggunakan perahu menyeberang pula ke pulau sempu. Ketika Kita Joranu mi ngindap-indap dan matanya mi mandang ke kanan-kiri, tiba-tiba di sebelah kanan, agak jauh dari situ, ia mi lihat tubuh seorang anak laki-laki menggeletak di atas tanah. Kita Joranu kermbali mi mandang ke sekeliling. Sunyi tidak tampak bayangan seorangpun manusia, tidak terdengar suara apa-apa. Cepat ia melompat dan lari ke arah tubuh yang menggeletak seperti mayat. Hayala berseru kaget ketika melihat bahwa tubuh yang menggeletak seperti mayat itu adalah Joko Wandiro yang selama ini ia cari-cari. Cepat ia menjatuhkan diri berlutut dan mi meriksa. Kagetnya bukan main mi lihat bangkai ular yang lehernya hampir putus dan masih tergigit oleh mulut anaka itu. Bangkai ular yang sudah kering dan habis darahnya hatinya agak lega ketika mi meriksa dan mendapat kenyataan bahwa Joko Wandiro masih bernafas dan jantungnya masih berdetik. Cepat ia mi buang bangkai ular, mi mondong tubuh itu dan mi bawanya lari ke pantai. Tiba-tiba kita joranu dengan gerakan bagaikan seekor bajang mi lompat telah lenyap di balik semaka semak sambil mi bawa tubuh Joko Wandirola bersembunyi di balik semak semak. Matanya yang sipit mengintai dari balik daun dan tiba-tiba mukanya menjadi pucat. Matanya yang sipit terbelalak dan mulutnya melongo. Apalah yang dilihatnya benar-benar kaget dan terheran-heran melongo saking kagumnya. Biarpun dia sendiri adalah seorang berilmu yang sudah menyeberangi lautan berpekan-pekan jauh dan lamanya, sudah banyak mengalami hal-hal luar biasa, banyak pula menghadapi orang sakti, namun baru sekarang ia melihat orang dapat meluncur seperti terbang di atas lautan. Bukanlah mi lihat seorang kakek tinggi besar bermuka menyeramkan mi mondong seorang anak perempuan, dan kakek kaini mengembangkan kainnya di kanan-kiri tubuhnya seperti layar sedangkan kedua kakinya berdiri di atas ai dan meluncur ke depan dengan cepatnya. Bukan main tanda seru. Kita joranu menggeleng-geleng kepala. Sukar dipercaya apa yang dilihatnya ini. Betapapun saktinya, bagaimana ada orang dapat meluncur di atas sombek lautan. Ia maklum bahwa kalau sampai tampak oleh orang sakti itu, tentu ia akan celaka dan tidak akan dapat menolong Joko Wandiro yang pingsan. Maka ia cepat-cepat menyelinap dan mi lihat kakek itu kini mi luncur mi emel akanginya, ia cepat mi mondong tubuh Joko Wandiro dan mi bawanya lari ke pantai di mana perahunya berada. Cepat ia meluncurkan perahu ke air dan membawa anak yang masih pingsan itu mi nyeberang ke arah daratan. Ketika ia menengok, ia melihat kakek sakti tadi sudah berjalan di atas pasir sambil menggandeng si anak perempuan. Kembali kita joranu mi ngeleng-geleng kepalanya penuh kekagurnan. Pondok itu masih tetap sunyi. Asap tipis mengepul dari jendela kanan-kiri pondok dan dari pintu yang terbuka. Asap berbau harum dupa cendana di dalam pondok itu, di atas depan bambu, bagawan rukmo seto atau resi bergowo tampak duduk bersila dengan kedua lengan di depan dada, duduk di amdala keadaan bersama di penang dan hening. Enam orang utusan pangeran muda sudah tiba di situ dan mereka kini mengurung pondok dari NAM jurusan berdiri dengan sikap siap. Melihat pondok yang sunyi dan asap tipis harum yang mengepul dari pintu dan jendela, enam orang itu bersikap hati-hati sekali. Mereka cukup maklum bahwa bagawan rukmo seto atau resi bergowo bukan lawan yang boleh dipandang ringan. Resi bergowo adalah atik seperguruan empu barodo yang terkenal sakti. Berbeda dengan empu barodo yang sudah memuncak ilmu batinnya sehingga kakek ini tidak suka mencampuri urusan duniawi dan sudah memiliki kesabaran yang tiada batasnya berdasarkan kasih yang tulus ikhlas kepada segala isi dunia, resi bergowo ini masih belum mempunyai membebaskai diri daripada ikatan duniawi karena resi ini mempunyai puteri. Pula, Seng Resi masih suka olah kesaktian, biarpun sudah menjati pendeta, namun masih berwatak satya, tidak suka membiarkan hal yang dianggapnya tidak atil. Joko Wanengpati sendiri telah memberitahukan kepada lima orang tokoh yang menjadi sekutunya bahwa ilmu kesaktian resi bergowo amatlah hebat dan sekali-kali tidak boleh dipandang rendah. Inilah sebabnya mengapa kini keenam orang itu tidak berani segera menyerbu masuk ke dalam pondok sunyi, melainkan hanya mengurung dan menanti kesempatan baik. Nidur Gogini dan Nino Gogini yang menjaga di belakang pondok, diam-diam merasa tidak sabar menyaksikan teman-temannya yang sikapnya seperti ragu-ragu dan takut-takut ini akan tetapi karma mereka berdua pun hanya merupakan pembantu-pembantu, mereka menahan diri. Mereka juga bukan orang sembarangan, kalau sekali bertindak terburu nafsu dan sembrono sehingga tergelincir, tentu akan memperoteh nama buruk dan penalu. Maka mereka pun hanya bersikap diam dan siap-siap untuk turun tangan apabila keadaan menghendaki. Seperti biasa di dalam rombongan ini, cikel aksomololah yang dianggap sebagai pelopot atau pimpinan. Pertama karena cikel aksomolor merupakan tokoh yang paling tua di antara mereka. Kedua karena apabila diadakan perbandingan kiranya kakek katua renta seperti Durna inilah yang paling sakti mandera guna. Di samping itu, karena pandainya, kakek ini sudah renemper oleh kepercayaan seng pangeran muda sehingga usaha penggerbegan atas diri resi bargowo ini pun oleh seng pangeran ditugaskan kepada cikel aksomoloh. Uhuhuhau! Resi bargowo kau yang sudah gentur bertapa, yang katanya sudah sidik paningal, waspada dan mengenal sebelum dan sesudah takdir, apakah kini menjadi buta atau pura-pura tidak tahu akan kedatangan kami. Tiba-tiba cikel aksomoloh yang berdiri di depan pintu berkata, suaranya penuh ejekan Joko Waneng Pati berdiri tak jauh di sebelah kirinya, mi mandang ke arah pintu penuh perhatian. Hening saja dari dalam pondok. Tiada jawaban. Resi bargowo tanda seru. Kami masih RNM pergunakan sopan santun para tamu, tidak sudi menyerbu seperti perampok. Akan tetapi kalau kau tidak tahu sopan santun seorang tuan rumah, terpaksa, kata lagi cikel aksomoloh yang tidak melanjutkan kata-katanya karena pada saat itu dari dalam pondok terdengar suara orang. Suara itu ringan dan lemah, seakan-akan mengembang atau melayang keluar terbawa asap tipis yang harum, tidakkah ada resi bargowo di sini, yang ada bagawan rukmu seto tanda seru. Enam orang itu saling pandang. Memang selama ini, usaha mereka mencari resi bargowo sia-sia belaka. Tidak pernah terdengar berita tentang resi ini seakan-akan resi bargowo sudah lenyap di telan bumi. Dan sebagai gantinya, muncul seorang tokoh pertapa yang mimakai julukan bagawan rukmu seto. Akan tetapi menurut para penyelidik yang sudah mimet simatai pulau ini dan seng pertapa, yang bernama bagawan rukmu seto itu bukan lain adalah resi bargowo jugs yang kini rambutnya sudah putih semua. Uuhuhuhau. Kami yang salah panggil kalau begitu. Baiklah, seng bagawan rukmu seto. Orang yang sudah berjuluk bagawan, tentu tidak buta sehingga dapat melihat kedatangan tamu-tamu utusan seng pangeran anoem hening pula sejenak. Jantung enam orang yang mengurung pondok itu menegang dalam penantian jawaban. Apalagi ketika tiba-tiba secara aneh sekali, asap tipis yang tadinya mengepul keluar dari kedua jendela dan pintu depan, kini tidak tampak sama sekali. Mereka makin luas pada dan diam diai mereka telah meraba senjata masing-masing untuk menjaga kalau-kalau orang yang mereka kurung ngernerjang keluar. Hangwila hang nirmala sadiarahayu widodo tanda seru. Terdengar suara dari dalam, itulah mantra yang biasa diucapkan para pendeta untuk menjauhkan bahaya dan menenangkan batin yang hanya mengandung kebaikan, jauh daripada nafsu buruk. Kemudian puja-puji itu jawaban yang ramah, akan tetapi mengandung tantangan, cekl aksomolo dan sahabat-sahabat, pintu pondoku tak pernah tertutup. Masuklah siapa yang mempunyai keperluan berlandaskan itikat baik. Yang datang bermaksud buruk, sebaiknya jangan mengganggu ku dan pergi saja dari pulau sempu ini karena aku, bagawan Rukmu Seto, bukankah orang yang suka mencari permusuhan ucapan ini merupakan undangan dan sekaligus juga tantangan. Tentu saja keenam orang itu tidak seorang pun datang dengan maksud hati baik, karena bukankah mereka datang sebagai utusan pangeran Anoem yang menyuruh mereka merempas kembali pusaka Mataram, baik secara halus maupun kasar. Kini mereka saling pandang, karena mereka yang menjaga di pinggir dan belakang rumah kini menempatkan diri sedemikian rupa sehingga mereka dapat saling melihat. Nampakkah keraguan di dalam pandang mati masing-masing. Joko Wanengpati melihat keraguan para jagoannya ini, diam dia M menjadi tak senang dan mendongkol. Orang-orang tua ini kalau di luaran bicaranya seperti guntur menyambar-nyambar, mengangkat diri sendiri sampai setinggi langit, akan tetapi sekali menghadapi urusan penting, menjati ragu-ragu dan seperti saling dorong agar orang lain yang lebih dulu bergerak menempuh bahaya. Dia pun amat cerdik, maka dengan bisik-bisik ia berkata, Eh yang cekl, biarlah saya yang akan bicara karena dia masih paman guru saya. Saya akan memasuki pintu itu, akan tetapi saya minta bantuan Ki Warok dan Paman Krendoyakso agar masuk dari kedua jendela pada saat itu sehingga keselamatanku terjaga. Cekl Aksomolo mengangguk-angguk, lalu melambaikan tangan memaangil Ki Warok Genroyono dan Ki Krendoyakso. Dua orang manusia raksasa itu datang mendekat. Cekl Aksomolo bisik-bisik dan mereka berdua mengangguk-angguk, lalu keduanya Mi Langkah Lebar mendekati jendela, Ki Warok Genroyono di jendela timur, sedangkan Ki Krendoyakso di jendela barat. Joko Wanengpati lalu Mi Langkah Maju mendekati pintu yang terbuka itu sambil berseru, Paman, Parnanresi. Inilah saya, murid keponakan Paman, saya Joko Wanengpati murid Bapak Guru Empu Barodo murid murtad. Pencuri hina suara dari dalam ini terdengar merah dan penuhi bawah sehingga Joko Wanengpati mundur dua langkah. Mukanya berubah menjati merah sekali. Akan tetapi dia cerdik. Melihat betapa Ki Warok Genroyono sudah Mi megang jimat kolor pusaka di dekat jendela timur sedangkan Ki Krendoyakso juga sudah Mi megang senjata pusakanya penggada Wajoy Reng, hatinya menjat itabah dan ia Mi langkah maju lagi. Paman Resi, perkenankan saya masuk kabertemu dengan Paman. Ada urusan penting hendak saya bicarakan dengan Paman, uruan pusaka Matara M. tanda seru. Semua orang renanti dengan hati tegang, hendak mendengar bagaimana jawaban orang di dalam. Mereka datang untuk pusaka itu, dan di dalam hati orang tokoh besar itu, sukar diduga bagaimana sikap mereka dan apa yang akan terjadi kalau pusaka Mataram yang dirindukan semua tokoh itu benar-benar berada di situ dan sudah berhasil mereka dapatkan. Akan tetapi tidak ada jawaban dan keadaan sunyi sekali. Selagi Joko Waneng Pati hendak mengulang kata-katanya atas desakan cikel Aksomolo yang menggerak-gerakan mulutnya seperti mencium terasi, terdengarlah suara hlaan napas panjang dari dalaem disambung kata-kata, pusaka Mataram tidak ada di sini, harap kalian pergi jangan mengganggu ku berubah wajah enam orang itu, berubah marah. Joko Waneng Pati marah dan penasaran, maka katanya keras, Paman, harap jangan Mim bohong. Saya tahu, pusaka Mataram berada di tangan Paman sambil berkata demikian yang Mim beri isyarat kepada dua orang kawan yang menjaga di jendela, lalu Mim masuki lubang pintu yang terbuka itu. Pergilah tanda seru. Terdengar bentakan dari dalam. Joko Waneng Pati terkejut sekali karena tidak ada orang yang menyerangnya, melainkan segumpal asap putih yang tahu-tahu mendorongnya dari depan dengan kekuatan yang luar biasa lah mengerahkan tenaga untuk melawan, namun sia-sia. Tubuhnya terlempar dan terjengkang, terbanting jatuh di luar pintu, diikuti asap putih yang mengepul ke luar pintu. Ki Warok Genroyono dan Ki Krendoyakso sudah menyerbu masuka, melompat ke dalam jendela yang terbuka. Akan tetapi mereka ini pun disambut gumpalan asap putih yang amat kuat. Selagi tubuh mereka masih melompat di udara, gumpalan asap putih menyambut mereka dan mendorong mereka keluar lagi dari jendela, terbanting ke atas tanah sehingga tubuh mereka bergulingan. Sejenak mereka semua terjengang. Ki Warok Genroyono dan Ki Krendoyakso bukanlah orang-orang lemah. Biarpun mereka tadi terbanting oleh gumpalan asap yang mengandung kekuatan luar biasa, namun mereka serentak sudah bangkit lagi dan menjadi marah. Tadi mereka dapat dirobohkan karena tidak menyangka-nyangka sehingga mereka menjadi korban serangan dari dalam. Itulah pukulan jarak jauh yang dilontarkan oleh bagawan Rukmo Seto dari tempat ia duduk bersaila. Karena di depannya mengepul asap kayu jendana, maka asap itu terbawa oleh pukulannya sehingga merupakan senjata yang aneh. Rukmo Seto keparat bentaki Krendoyakso sambil menggosok-gosok kedua telapak tangannya dan tak lama kemudian dari telapak kedua tangannya itu mengepul asap hitam. Inilah sebuah di antara aji ilmu ha hitamnya yang disebut kukus langking, asap hitam. Bagawan pengecut, menyerang tanpa peringatan Ki Warok Gendroyono juga Mimaki marah sambil melolos kolor jimat Ki Bandot dan Mimutar-mutarnya sehingga terdengar suara angin menderu dan tampak sinar bergulung-gulung dasyat. Gendroyono dan Krendoyakso, aku tidak mencari permusuhan dan aku tidak mimbawa pusaka Mataram yang kalian kari cari. Sekali lagi ku peringatkan, pergilah dan jangan mengganggu ku, namun kalau kalian mimaksa, jangan kira aku takut melayani kalian. Majulah semua bersama, aku tidak akan mundur setapak suara bagawan Rukmo Seto terdengar mengambang di antara asap putih harum. Babo-babo si keparat. Sumbarmu seperti akan meruntuhkan puncak Mahameru, Rukmo Seto. Akan tetapi kenyataannya engkau bersembunyi di dalam pondok seperti seorang perempuan setelah berkata demikian, Ki Warok Gendroyono lalu menghantamkan kolor aji imat Ki Bandot ke arah jendela terdengar suara keras dan jendela itu berikut seluruh dinding sebelah timur ambruk ke dalam. Tampaklah kini dari dinding bambu yang meruntuh itu keadaan di dalam pondok di mana seorang kakek berambut putih berkumis tebal dan bersikap tenang berwibawa tengah duduk bersilah menghadapi pedupan yang mengeluarkan asap putih. Pada saat itu Ki Krendoyakso juga sudah menggerakkan wojoireng, senjata penggada yang menyeramkan itu dan kembali terdengar suara keras ketika dinding sebelah barat tambruk pula. Huuhuhuhuh, tidak ada artinya kau melawan kami, Ruk Museto. Lebih baik serahkan pusaka Mataram kepada kami dan kau minurut saja kami belenggu dan jadikan tawanan. Kau sudah tua, apakah tidak keren cari jalan terang, Ruk Museto. Uhahahuhuh Cikel Aksomolo berkata mengejek. Bagawan Ruk Museto masih duduk bersilah dan menundukkan mukanya, menanti sampai dupa cendana itu habis dimakan api. Asap putih makin menipis dan akhirnya lenyap sehingga wajah kakeka pertapa ini sekarang nampak jelas, tidak tertutup asap tipis seperti tadi. Ia mengangkat mukanya Mi Mandang ke depan, lalu bangkit berdiri dengan tenang Mi langkah keluar dari pondok. Sikapnya yang tenang membuat para lawannya berhati-hati dan tidak berani bertindak sembrono. Kalian ini orang-orang apa? Punya ilmu dan kedudukan hanya untuk mengumbar nafsu angkara, untuk bersikap adegang adigung adeguna, mengandalkan kepandayan untuk menindas, Mim pergunakan woenang untuk mencari menang. Sudah ku katakan bahwa pusaka Mataram tiada padaku, masih banyak lagak mau apakah suara bagawan Ruk Museto tegas dan tandas, matanya mengeluarkan sinar berkilat. Ketika sinar matanya renusuk Joko Waneng Pati, orang muda itu mirmang bulu tengkuhnya dan ia cepat berkata, Paman Resi Bargowo tidakkah ada lagi Resi Bargowo, yang ada bagawan Ruk Museto bentak pertapa itu tegas. Baiklah koma Paman bagawan Ruk Museto. Hendak iah Paman ketahui bahwa kami bernaem adalah orang-orang kepercayaan. Adi Pati Joyo Wiseso diseloh penangkep yang hendak merontak kepada Kerajaan Medang, bukan kembali Seng Bagawan Mimotong sambil tersenyum rengejeka. Joko Waneng Pati menggeleng kepalanya. Paman keliru dan salah duga. Memang benar kami segolongan dengan Paman Adi Pati Joyo Wiseso, karena beliau pun rena jadi satu golongan dengan kami dalam Mimela yang benar. Kami semua adalah orang-orang kepercayaan dan bahkan kini bertugas sebagai utusan Gusti Pangeran Anoem. Oleh karena itu, saya harap Parnan jangan memperlihatkan sikap permusuhan, karena apakah Paman bermaksud RNM berontak kepada kekuasaan Gusti Pangeran Anoem. Joko Waneng Pati berhenti sebentar lalu melanjutkan cepat-cepat ketika kami lihat pendeta itu tersenyum penuh arti, Paman, saya tidak Mimbo Hong. Kalau Paman tidak percaya, boleh Paman periksa di pantai itu. Kami datang menggunakan perahu Gusti Pangeran sendiri yang dapat Paman, lihat dari bendera Ria di tiang layar. Kami diutus untuk menemui Paman dan minta pusaka Mataram dari Paman Bagawan, sudah kukatakan bahwa pusaka Mataram tidak berada dalam tanganku. Kalau kalian tidak percaya dan melakukan penggeledahan, silakan uhuhuhuh, kalau orang sudah Mimbo punya niat buruk, tent ada aja akalnya, akal bulus loslus. Dicari juga mana bisa ditemukan kalau sebelumnya sudah disembunyikan Cikel Aksomola berkata, ludahnya nyiprat-nyiprat karena marahnya. Paman Bagawan Rukmo Seto mengingat bahwa Paman adalah saudara seperguruan Bapak Guru Empu Barodo, maka saya msih menggunakan tata susila dan sopan santun. Akan tetapi, harap Paman ketahui bahwa kami adalah utusan-utusan Gusti Pangeran Anoem dan diberi purboa sesu, hak mengambil keputusan dan bertindak, iya, benar tuh. Kami sudah mendapat mandat penuh dari Gusti Pangeran Anoem. Berikan saja pusaka itu baik-baik dan kau menyerah jadi tawanan kami, Bagawan Rukmo Seto. Kalau tidak, tempatmu akan renang jadi karang abang, lautan api, dan kau akan dijadikan sate gosong, hangus, uhuhuh. Tidak tiba-tiba berubah sikap Bagawan Rukmo Seto. Kalau tadi ia tenang sabar dan merendah, kini mukanya diangkat, dadanya dibusungkan, tubuhnya tegak dan tangan kirinya bertolak pinggang. Tampak kembali sikap seorang ksatria yang tabah dan takkan undur selangkah pun menghaidapi lawan. Heh keparat Jokohanengpati. Sabda pendeta haya ada satu tidak ada dua. Kalau ku katakan bahwa pusaka Matararni yang hilang tidak ada padaku, maka hal itu memang sebenarnya demikian. Jangan kira bahwa gertakanmu itu menakutkan aku, orang renuda berwatak rendah. Bahkan kedatangan kalian, terutama sekali kau dan Cekal Aksonolo, amat melegakan hatiku karena memberi kesempatan kepadaku untuk minta pertanggungan jawab kalian berdua ketika kalian dan beberapa tahun yang lalu mengganas di bayu bismu pertanggungan jawab apa? Uhuhuh, seperti mi marahi cucunya saja, keparat. Kau minta pertanggungan jawab apa Cekal Aksonolo? Kau mengaku menjadi seorang Cekal Gemlengan, seorang pertapa, seorang ahli kebatinan, seorang yang sudah sadar akan hidup, akan tetapi sepak terjangmu seperti iblis jahannam. Mengandalkan kepandayanmu yang terkutuk, engkau telah menyiksa dan menghina para cantriku. Jelas bahwa engkau yang hendak mencari kesempurnaan batin, telah tersesat ke lembah kejahatan dan kehinaan, engkau diperalat iblis teringat akan cantrik-cantriknya yang menjadi tuli oleh perbuatan kejam Cekal ini, bagawan rukmu seto menerjang maju dengan terkamandasyat, menghantam dengan gerakan bayu tantra dan pukulan tangan mengandung Aji Petit Nogo yang dasyatnya bukan kepalang itu. Siuut, ut, tanda seru. Kalau saja hantaman ini mengenai kepala Seng Cekal, betapapun saktinya, tentu akan mendatangkan akibat yang mengerikan. Biarpun Cekal Aksonolo seorang gemblengan yang sakti mandraguna, kebal noa, pedas tapak paluning pandesi saning guindot, tak termakan senjata gemblengan pandai besi dan bekas asahan, namun agaknya ia tidak akan kuat menerima pukulan Aji Petit Nogo yang dilakukan oleh Seng Baga Fran Rukmu Seto. Untung bahwa kakek tua renta ini masih belum kehilangan kewaspadaan mengenal pukulan ampuh dan masih berhasil menyelamatkan dirinya dengan mi lempar diri terjengkang ke belakang sehingga punggungnya menyentuh tanah, lalu bergulingan jauh sambil mi mutar tasbih di atas kepalanya. Malang baginya, ketika bergulingan itu, ia tidak melihat bahwa ia menuju ke arah tanah selokan, yaitu tempat mengalirnya air dari belakang pondok sehingga tubuhnya lenyap masuk ke dalam selokan yang kurang lepis setengah meter dalamnya, aduh uh, sial dangkalan awaku tanda seru. La menyumpah-nyumpah sambil mi lompat bangun. Muka dan sebagian pakaiannya kotor terkena lumpur. Ki warok dan ki krendo yakso. Kalian ini benggolan-benggolan besar, tadi dipukul di luar jendela sampai terguling-beling, apakah dia em saja tidak berani mi imbalas dasar cekal akso molo orangnya cerdik dan licik. Persis seperti watak bagawan durna dalam cerita peluayangan mahabarata. Begitu ia melihat sambaran pukulan petit nogo yang sedemikian, dasyatnya, ia maklum bahwa bagawan rukmu seto merupakan lawan yang amat tangguh. Karena itu ia mi mancing kemarahan dua orang kawannya itu agar maju lebih dulu sehingga ia nanti dapat maju mimban sehingga keadaannya akan lebih menguntungkan, tidak langsung berhadapan dengan lawan tangguh itu. Ki warok genroyono dan ki krendo yakso. Keduanya adalah orang-orang kasar tidak pandai menggunakan pikiran dan wawasan, hanya menurutkan hati. Maka mendengar rejekan cekal akso molo seketika mereka menjadi marah sekali. Ki krendo yakso lalu mi lompat dan mengayun senjata penggadanya wajoh ireng yang besar dan amat berat sambil mimbentak, rukmu seto, lihat senjataku. Pegah dadamu kalau lengah sedikit saja ia mengayun senjatanya yang mengeluarkan angin bersiutan. Adapun ki warok genroyono juga sangat marah, tidak mau kalah dengan kawannya ini. Ia sudah mimutar-mutar kolor ajimatnya ki bandot sehingga taripak sinar bergulung-gulung dan mimpet dengarkan suara seperti kiteran tertiup angin kencang lama ju dan sesumbar, bersiaplah untuk mampus, rukmu seto. Sedikit kurang cepat, akan remuk kepalamu memang dasyat terjangan kedua orang raksasa ini. Penggada wajoh ireng di tangan ki krendo yakso adalah sebuah senjata yang berat, terbentur sedikit saja oleh senjata seberat ini pada dada, benar-benar dapat merenbuat dada pecah dan patah-patah tulang iganya. Juga senjata di tangan ki warok genroyono, sungguh pun hanya sehelai kolor, pengikat celana adalah M, namun bukan kolor sembarang kolor. Kolor ajimat yang dinama iki bandot, mimpunyai daya ampuh menggiriskan hati karena sabetan kolor ini mampu mim bikin hancur batu karang yang keras. Apalagi seorang manusia. Tidaklah terlalu berlebihan sumbarnya tadi. Memang kurang cepat sedikit saja mengelak, kepala akan bisa remuk. Akan tetapi bagawan rukmu seto adalah seorang sakti yang memiliki aji bayu tantra, yang membuat tubuhnya dapat bergerak cepat sekali, berkelebat laksana bayu, angin. Bahkan ilmunya ini mimungkinkan seng bagawan berkelebat dengan tubuh ringan seperti sehelai daun kering, dapat bergerak menyelinap di antara hantaman penggada raksasa dan kolor maut. Bahkan kecepatan gerakannya mim buat bagawan rukmu seto begitu berkelebat mengelak lalu balos menyerang dengan pukulan petit nogo, kedua lengannya dikembangkan dan jari-jari tangannya yang ampuh itu menempar ke arah kepala ki warok genroyono dan dadaki krendoyakso. Jangan dipandang remeh tamparan jari tangan kedua telapak tangan bagawan rukmu seto ini. Itulah aji petit nogo, ekor naga, yang ampuhnya menggila, agaknya sama ampuhnya dengan ajel. JL pukulan bajera musti di tangan Raden Gatut Kaca adalah em cerita pewayangan. Untung bahwa ki warok dan kepala rambok bagelan itu pun bukan manusia-manusia lumrah. Betapapun cepat dan dasyatnya datangnya kedua tamparan tangan bagawan rukmu seto, mereka masih dapat melompat ke belakang saem Bilmei nyambut tangan kanan kiri lawan itu dengan senjata mereka. Luar biasa hebatnya akibat pertemuan kedua tangan dengan kedua senjata itu. Daun-daun di atas pohon terdekat rontok berhamburan. Burung-burung terbang bercuitan, kaget dan takut. Tanah terasa guncang seperti terjadi gempa bumi. Ki warok genroyono terhuyung-huyung mundur dengan tangan kanan menggigil dan kolor mautnya lemas. Ki krendoyakso terpelanting pula ke belakang dan hampir saja penggada wajah ireng mencium tengkoraknya sendiri. Namun bagawan rukmu seto juga terkena akibat benturan dasyat seperti benturan ombak segoro kidul menghantai emkarang itu. Kakek ini pun terpental dan terhuyung ke belakang, mukanya agak pucat namun kedua lengannya tidak terluka. Betapa sakti kakek ini dapat diukur dari benturan kedua tangan me lawan dua senjata yang ampuh itu. Kesempatan selagi bagawan rukmu seto terhuyung ini dipergunakan oleh cekal aksomolo. Kakek tua renta yang cerdik ini segera maklum bahwa keadaan lawan itu sedang amat buruk, maka secepat kilat ia mengeluarkan pekek kemenangan sambil melompat dan menerjang dengan tasbihnya diputar di atas kepala lalu ditimpakan ke atas kepala lawan. Mendengar suara berkertik aneh dan merasai sambaran angin pukulan dasyat yang mengandung pengaruh mujijat seakan-akan urat syarafnya tersentuh getaran aneh, bagawan rukmu seto terkejut. Ia maklum bahwa kakek tua renta ini benar-benar amat sakti, dan senjata tasbihnya itu ampuhnya menggila. Maka ia tidak berani menerima dengan tangannya, bahkan lalur nenggulingkan tubuh ke kiri terus mengayun, kaki berjungkir balik dengan gerakan indah sekali, hohoho, jangan lari. Belum musik, lecat, kulitmu sudah mau lari. Cih, tak bermalu cekal aksomolor nengejek dan menyombong sami mengejar. Karena bagawan rukmu seto melompat ke dekat kikrendro yakso yang sudah dapat menguasai dirinya lagi, tanpa berkata apa-apa kepala rambok bagelen ini sudah mengayun penggadanya, sekuat tenaga ia menghantam kepala lawan. Dari arah lain, Kiwarok Genroyono juga sudah renngayun kolor mautnya menghantam ke arah lambung. Memuncak kemarahan bagawan rukmu seto. Ia mengeluarkan pekek yang aneh, jari-jari tangannya bergetar-getar mengeluarkan tenaga sakti yang dasyat sekali ketika ia gerakan. Dibarengi benturan keras. Tangan kirinya. Menyambut penggada wasi ireng. Deski krendro yakso terpekek kesakitan. Hampir saja ia melepaskan penggadanya. Ia dapat bertahan dan penggada itu tidak sampai terlepas, namun ia melompat ke belakang dan tangan kanannya sengkleh, lumpuh, sementara, penggadanya diseret karena tidak kuat lagi mengangkatnya. Tulang tangan kanannya serasa remuk-remuk karena tadi dihantam oleh hawa sakti Petit Nogo yang menjalar dari penggada sampai tangan dan lengannya. Pada saat itu, beberapa detik kemudian, kolor di tangan Kiwarok Gendroyono tiba, menganca em lambung. Namun bagawan rukmu seto yang sudah marah itu menyambut dengan tangan kanannya, juga sambil mi meke keras. Deski Warok Gendroyono mendelik matanya, mukanya pucat ketika tubuhnya terpental melayang ke belakang seperti layang-layang putus talinya. Pertemuan kolor mautnya dengan tangan sakti itu membuat perutnya serasa dihimpit gunung, mim buat ia sukar bernapas. Hawa sakti yang menerobos melalui kolor ke perutnya benar-benar hebat bukan main sehingga untuk melepaskan diri dari bahaya, ia cepat-cepat mim buka kolornya dan hampir saja celananya terlepas kalau ia tidak cepat-cepat teringat dan memegangi celananya sambil terengah-engah. Biarpun dia sudah berhasil mengundurkan dua orang lawan, namun harus diakui diaem-diaem oleh bagawan Rukmo Seto bahwa dua kali tangkisan tadi telah mim buat dadanya terasa sesak dan kedua tangannya agak nyeri. Selakanya, sebelum ia sempat bernapas, tasbih cekal aksomolo yang mengeluarkan suara tidak sedap itu sudah menyambar lagi, mengarah kepalanya dengan gerak melingkar-lingkar aneh dan sukar dilakan. Sudah kepalang, pikir seng bahagawan, biar ku coba tenaga kakek menjemukan ini. Mundur tanda seru. Teriak bagawan Rukmo Seto sambil menangkis tasbih itu dengan kedua tangannya, mengerahkan seluruh tenaganya sambil menahan napas. Plak tidak begitu keras pertemuan antara tasbih dan dua telapak tangan itu, namun kehebatannya melebih adu tenaga dengan kolor dan penggadat tadi. Bagawan Rukmo Seto seperti terdorong mundur yang Mimah KSA kakinya melangkah ke belakang, dadanya makin sesak dan pusarnya panas sekali. Juga cekal aksomolo terpelanting ke belakang, jatuh terduduk sambil Mimah megangi tasbih di atas kepala, napasnya ngos-ngosan seperti lokomotif mogok dan matanya mile-mile seperti orang terheran-heran. Baru saja bagawan Rukmo Seto dapat menguasai keseimbangan tubuhnya, dari depan berkelebat dua sosok tubuh yang ramping dan tercium olehnya bau harum sedep yang menusuk hidung, disusul suara tertawa terkekeh dari kiri dan suara mengejek dari kanan, suara merduanita, Rukmo Seto, kau mampus di tangan kami maklum bahwa bahaya maut mengancamnya dari kanan-kiri, Rukmo Seto lalu menggerakkan kedua lengannya, didorongkan ke depan untuk menyambut pukulan yang dilakukan oleh Nidur Gogini dan Nino Gogini. Biarpun kedua wanita ini hanya orang-orang wanita dengan tangan yang kecil, namun daya pukulannya tidak kalah hebat dan bahayanya dibandingkan dengan teman-temannya. Bagawan Rukmo Seto merasa betapa kedua telapak tangannya yang terbuka itu bertemu dengan dua kepalan tangan yang kecil, lunak dan halus. Akan tetapi tubuh bagawan Rukmo Seto menggigil ketika ia merasa betapa tubuhnya terserang dua tenaga dasyat yang berlawanan. Yang kanan mengandung hawa dingin lebih a insinyur puncak gunung Mahameru, keluar dari kepalan tangan Nino Gogini, adapun yang kiri keluar dari tangan Nidur Gogini mengandung hawa panas melebih kawah gunung Romo. Tergetar tubuh bagawan Rukmo Seto dan tak tertahan lagi ia terdorong mundur sampai 4 meter lalu jatuh terduduk, bersilah dengan punggung tegak lurus juga kedua orang wanita sakti itu sejenak merasa seakan-akan tangan mereka lumpuh ketika bertemu dengan tangkisan tangan Seng Bagawan yang tadi mengerahkan Aji Petit Nogo. Akan tetapi segera mereka dapat menguasai dirinya dan melancarkan pukulan jarak jauh dengan kepalan tangan Mirka. Seng Bagawan Rukmo Seto atau Sibar Gowo maklum bahwa keadaannya terdesak dan berbahaya karena kelima orang lawannya itu benar-benar merupakan lawan yang tangguh. Juga ia tahu bahwa Joko Wanengpati biarpun masih muda namun telah mewarisi ilmu kepandayan kakaknya Seng Empu Barodo yang sakti Mandraguna maka ia lalu mengerahkan seluruh Ajinya memusatkan Panca Indra menyalurkan seluruh hawa sakti dari pusat ke arah kedua lengannya yang menggetar hebat lalu ia mendorongkan kedua lengan itu dengan telapak tangan terbuka jari-jari menegang hebat bukan main keadaan Bagawan Rukmo Seto pada saat itu Aji Petit Nogo telah ia keluarkan sepenuhnya jari-jari kedua tangannya seakan-akan mengeluarkan cahaya dan tenaga mujijat terpancar keluar dari sepuluh jari itu meluncur ke depan Nino Gogini dan Nidur Gogini terpekik kaget ketika mereka merasa betapa tenaga pukulan jarak jauh yang mereka lancarkan itu terturnbuk dan membalik hampir saja mereka celaka terserang tenaga sendiri yang membalik kalau saja pada saat gawat itu Kikrendoyakso dan Cikel Aksomolo tidak membantu mereka dua orang sakti ini pun mengeluarkan Aji pukulan jarak jauh dengan tangan kiri miring di depan dada tangan kanan diangkat ke atas kepala dan meluncurlah tenaga pukulan mereka ke depan menyambut cahaya yang keluar dari kedua tangan bagawan Rukmuseto Kiwarok Gendroyono yang tadi kedodoran celananya kini sudah dapat membereskan celananya lamarah sekali dan melihat kini pendeta itu bersila dan milayani serangan empat orang lawannya dengan pukulan jarak jauh ia menjadi tidak sabar diputarnya kolor mautnya dan Yami loncat ke depan hendak menghantai kepala kakek yang sedang bersila itu dengan keyakinan sekali pukul akan menghancurkan kepala lawan Kiwarok hati-hati tanda seru seru Joko menempat memperingatkan namun terlambat Kiwarok Genroyono sudah menyerbu ke depan dan mengayun kolornya akan tetapi sebelum kolor itu dapat menyentuh kepala bagawan Ruk Museto Kiwarok menjerit dan tubuhnya melayang seperti dilontarkan tenaga dasyat roboh menimpa batu karang dan pingsan lah gegeduk pentolan ponorogo ini pertandingan adu hawa sakti antara bagawan Ruk Museto dan empat orang lawannya berlangsung terus dengan hebatnya tubuh bagawan itu duduk dengan tegak lurus wajahnya penuh wibawa kedua lengannya yang dilonjorkan ke depan dengan kedua tangan terbuka itu membayangkan kekuatan geep yang diluncur ke depan kedudukannya kokoh kuat seperti batu karang yang berdiri di sebelah kiri ia duduk bersilah pada saat itu segenap hawa sakti di tubuhnya terkumpul mi lawan hawa sakti yang keluar dari tangan keempat orang lawannya kikrendoyakso cikelakso molo ni durgogini dan ninogogini adalah empat orang sakti yang telah memiliki kepandayan luar biasa dalam hal aji kesaktian dan tenaga murni dalam tubuh kiranya mereka berempat itu masing-masing telah mencapai tingkat yang tidak banyak selisihnya dengan bagawan ruk muset namun harus diakui sakti di tubuh mereka tidaklah murni laki mereka itu empat orang yang masih jauh daripada mampu menguasai diri pribadi dan nafsu bahkan seringkali mereka itu dipermainkan dan diperhamba nafsu kedua wanita cantik itu dan cikel aksomolo seringkali diperhamba nafsu berahi sehingga untuk memusatkan hasrat nafsu ini mereka rela menghamurkan hawa yang murni hanya untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan badani adapun kikrendoyakso berbeda pula caranya mengumbar nafsu setanyalah terjerumus ke dalam ilmu hitam ilmu iblis yang membuat ia mengambil kera yang menjijikan dan mengerikan dalam usahanya mengejar kesaktian diantaranya dengan makan daging dan minum darah bayi memang ia berhasil mempertahankan ilmu hitamnya namun tanpa disadarinya ia kehilangan hawa murni yang timbul dari kemurnian batin kebersihan pikiran dan perasaan ilmu barulah bersih murni apabila dilandasi kebajikan sebaliknya ilmu menjadi ilmu hitam apabila diperhambah nafsu jasmani dalam pertandingan mati-matian itu barulah terbukti bahwa bagawan rupmosetho yang berbatin bersih kuat itu mampu menahan pengeroyokan empat orang sakti mereka berempat bahkan mulai menggigil lengannya menjadi pucat wajahnya padahal bagawan rupmosetho masih duduk bersilat tegak lurus kedua lengannya sama sekali tidak bergoyang dan dari kedua telapak tangannya seakan-akan keluar cahaya putih yang makin bersinar jokohan empati menyesal ketika melihat betapa warok genroyono rebuh oleh kelancangannya sendiri alangkah bodohnya pikir orang muda ini sebagai murid seorang sakti seperti empu barodo tentu saja ia maklum betapa berbahaya menyerang seorang yang sedang mengerahkan hawa murni seperti seng bagawan itu dengan pukulan langsung dalam keadaan seperti itu tubuh depan seng bagawan seakan-akan tertutup oleh aliran tenaga tak tampak yang luar biasa kuatnya jokohaneng pati mungkin tak setinggi kiwarok genroyono kepandainya akan tetapi sudah pasti ia lebih cerdik dia 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 ia mengambil penggadawasi irang milik kini krendoyakso yang terletak di atas tanah karena oleh pemiliknya memang dilepaskan agar lebih leluasa ia mengadu tenaga dalam membantu teman-temannya kemudian jokohaneng pati menyelinap dan dengan jalan memutar ia mengelilingi tempat itu muncul keluar dari balik batu karang di sebelah kiri seng bagawan rukmu seto kemudian setelah memperhitungkan sejenak ia mi lompat dengan pengerahan ajibayu sakti sehingga tubuhnya mencelap ke depan dengan amat cekatan penggadawasi ireng di tangan kanannya diayun ke bawah menghantam belakang kepala seng bagawan rukmu seto di atas tengkuk di belakang pelinga kanan prak seng bagawan rukmu seto sedang mi musatkan seluruh panca indera kepada empat orang lawannya di depan perhatiannya tercurah sepenuhnya dan tenaga tentu saja bagian belakang sama sekali tidak terjaga pukulan itu hebat sekali disertai tenaga seorang muda sakati dan dilakukan dengan senjata wesi ireng yang ampuh dan mujijat mengenai bagian yang amat lemah dan penting seketika seng bagawan rukmu seto terguling dan terjungkal ke depan rebah telentang tak mampu bergerak lagi kedua matanya terpejam dan dari telinga hidung dan ujung bibir menetes darah hahaha akhirnya penggadaku yang berjasa kata kikrendoyakso sambil menerima kembali penggadanya dari tidak digerakkan tangan kalau mau bicara tentang jasa kita semua berjasa akan tetapi yang paling besar jasanya adalah si joko kata durgo gini yang memegang tangan kanan joko wanengpati tersenyum dan mengerling penuh cumbu rayu dan mendekap tangan itu ditempelkan ke pipinya memang sudah bukan rahasia lagi bahwa joko wanengpati menjadi kekasih tetap iblis bertina giri limut ini Uhuhuhuh, kacau, kacau, urusan menjadi rusak berantakan dan kalian masih miim perebutkan jasa? Lolee, lolee, bagaimana baiknya sekarang? Kita diutus merempas pusaka, sekarang yang kita dapatkan hanya bangkai seorang bagawan tua bangka yang tak berfergunasi ke para truk musetok ini yang keras kepala menggagalkan semua rencana. Belum puas aku kalau belum. Kiwarok Gendroyono yang kini sudah bangkit dan masih belum hilang kemarahannya karena tadi roboh, kini mi langkah maju sambil mi mutar kolor maut, ingin mi lampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan tubuh lawan yang sudah tak berdaya itu. Teman-temannya hanya mi mandang dengan acuh tak acuh. Akan tetapi tiba-tiba Kiwarok Gendroyono mengeluarkan seruan marah, juga lima orang temannya mi mandang dengan metu, terbelalak kaget dan tidak percaya ketika melihat apa yang terjadi. Kiwarok Gendroyono telah mengayun kolor mautnya menghantam ke arah kepala tubuh yang sudah menggeletak telentang tak berdaya itu. Akan tetapi sungguh ajaib. Kolornya tak dapat menyentuh kepala Seng Bagawan karena tiba-tiba mim balik seperti ada yang menangkisnya. Kiwarok Gendroyono tentu raja merasa heran, juga amat penasaran dan marah. Kalau tadi selagi Seng Bagawan masih segar, ia tidak mampu mengalahkannya, hal itu tidaklah terlalu mim buat hati penasaran karena memang Seng Bagawan Rukmo Seto amat sakti. Akan tetapi kini pendepak itu sudah mati tentu sedikitnya sudah sekarat atau pingsan. Bagaimana kolor mautnya tidak dapat menyentuh orang yang rebah tak bergerak ini. Kiwarok mengeluarkan suara gerengan keras, kolornya diputar-putar sampai mengeluarkan suara angin mendesir, kemudian ia hantamkan ke arah dada Bagawan Rukmo Seto. Wut kembali kolor itu mim balik, bahkan kini lebih keras daripada tadi, karena Kiwarok menggunakan tenaga lebih besar. Saking marah dan penasaran, Kiwarok kembali menghantar M, kini mengerahkan seluruh tenaga dan akibatnya ia sendiri terguling roboh. Untung ia tadi cepat menggulingkan tubuh karena kolor itu mim balik dengan tenaga demikian dasyat sehingga kalau ia tidak cepat merobohkan diri, tentu kepalanya sendiri yang dihantam senjatanya lah melompat bangun dan mukanya menjadi pucat. Terdengar gerengan keras ketika Ki Krendoyakso melompat ke depan lah juga merasa penasaran sungguh pun hatinya agak gentar. Kalau tadi ketika Bagawari Rukmo Seto masih segar bugar, Bagawan itu tidak mampu mengalahkan mereka, mana mungkin setelah roboh kini malah lebih dikdaya lagi? Ataukah temannya, Kiwarok Gendroyono yang kehilangan kesaktiannya? Barangkali kolornya itu kini tidak ampu lagi? Karena penasaran ia lalu melompat sambil menggerakkan penggadanya, dipukulkan sekerasnya ke arah kepala Seng Bagawan Rukmo Seto. Akibatnya, raksasa tinggi besar ini terpekik dan penggadanya membalik, bahkan terlepas dari tangannya ia sendiri terhuyung ke betakang dengan wajah pucat. Jelas ia merasai tadi betapa penggadanya bertemu dengan sesuatu yang mengandung tenaga luar biasa sekali. Hanya dengan susah payah Kak Krendoyakso mampu menahan kakinya dan berdiri terbelalaka. Benarkah pertapa yang sudah telentang payah itu masih mempunyai ketigayaan seperti itu? Titik melihat ini, Cekal Aksomolo, Nidurgogini dan Ninogogini bersiap-siap dan sudah melangkah maju mendekati tubuh Bagawan Rukmo Seto yang sudah tak bergerak-gerak itu. Mereka bersikap waspada dan hati-hati karena siapa tahu, dalam sakratul mautnya, Seng Bagawan itu memiliki aji kesaktian mujijat yang dapat mencelakakan lawan. Pada saat itu terdengar suara orang ketawa. Suara itu menggeledek dan bergema di seluruh pulau, mengandung getaran yang mengguncangkan isi dada dan amat berwibawa. Hahaha. Tiga ekor anjing tua bangka berpenyakitan, dua ekor anjing betina, yang denuh, dan seekor kirik, anak anjing, licik mengeroyok seorang pertapa. Ramai, lucu dan menyebalkan semua orang menengok dan tampaklah seorang kakek tinggi besar, dari rambut kepala sampai ke kakinya tampak besar dan kokoh kuat, kulitnya hitam mengkilap, Rambutnya sudah penuh huban, terbungkus kain berwarna ungu kehitaman, jenggotnya tebal sekepal sebelah, matanya terbelalak melotot lebar bundar namun mengeluarkan cahaya yang tajam seperti kilat menyambar-nyambar. Tangan kiri kakek itu menggandeng seorang anak perempuan berusia 11 tahun. Mereka ini bukan lain adalah di bioma mangkoro dan endang pati beroto. Uhuhuhuh, selamat bertemu dan terimalah saya, adinda di bioma mangkoro, tidak nyana tidak kira, dapat bertemu dengan adinda di tempat ini huhuhuh. Angin buruk, eh, angin baik apa yang meniup adinda senopati datang ke tempat ini tanda seru. Huhuhuhuh, cekl, kau makin lama makin mirip bagawan Durno, hahaha. Ki Warok Genroyono dan Ki Krendoyakso yang mendengar nama ini, terhanya kaget di tempat masing-masing, tidak berani berkutik. Juga Nidur Gogini dan Nino Gogini terkejut kemudian dengan senyum-senyum mimikat kedua orang wanita ini melangkah maju mendekati di bioma mangkoro. Nidur Gogini berkata, suaranya merdu seperti orang bertembang, aduh, kiranya Andika ini seng sakti di bioma mangkoro. Metu Nidur Gogini mandang penuh kekaguman. Sudah bertahun-tahun mendengar nama senopati di bioma mangkoro yang sakti seperti dewa, banteng kerajaan ungker tanda seru. Nino Gogini juga berkata, dengan suara yang tidak kalah merdunya. Akan tetapi ketika mereka berdua sudah tiba dekat, tangan kedua wanita ini menjangkau maju dan hendak meraba kanan-kiri lambung yang tak tertutup. Baju itu bukan sembelarang meraba, sama sekali bukan dengan maksud mimilai karena tangan kedua orang wanita itu mengandung tenaga mujijat yang akan menghancurkan isi perut. Di bioma mangkoro tertawa bergelak, melepaskan tangan endang pati broto, dan entah bagaimana, sekali kedua tangannya bergerak, ia telah menangkis uluran tangan kedua wanita itu dan di lain saat Nidur Gogini dan Nino Gogini sudah berada dalam pondongan kedua lengannya. Di bioma mangkoro kelihatan gembira sekali, mengangkat kedua wanita itu sampai muka mereka dekat dengan mukanya, kemudian ia berpaling ke kanan-kiri minciumi pipi dua wanita sakti yang ayu, ini. Sengok! 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 Sengok ciuman hidung ke pipi itu menimbulkan suaranya ring, disusul suara tawanya terbahak. Hahaha, aku merasa menjadi yuyu kangkang yang mengambungi kleting abang dan kleting biru. Hahaha sengok! Sengok! Sengok ciuman hidung yang mengambung ku k protectors mempuny bamaya terhe